Selamat pagi adade, ketemu lagi sama saya kategor tentorkimiorongsiswa.net bimbal online offline yang berbasis soal di video kali ini kategor akan menjelaskan soal kimia kelas 11 dengan kode soal 11K10120750 pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah ada sifat koloid dan ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari ini berat tentang koloid kita cocokin terlebih dahulu koloid pelindung koloid pelindung itu seperti intinya dia melindungi dia melindungi suatu zat supaya zat itu tidak berreaksi dengan yang lain contohnya apa? contohnya misalnya oli oli dipasang pada rantai supaya apa? supaya debunya itu tidak menempel di oli eh di rantai gitu kan jadi penambahan tawas pada penjernian air ini bener apa salah? menurut teman salah dia ini tidak melindungi ini nantikan nantinya kayak kalau dia menjernikan ini artinya seperti filtrasi enggak sih? filtrasi kan? menjernikan atau bisa dibilang koagulasi kenapa? karena nanti tawasnya disini mengumpulkan kotor-kotoran supaya air di sungai itu jernih atau air dimana itu jernih gitu dialisis mencuci darah bener apa enggak sih? ini mungkin bener sih karena dialisis itu memang mencuci darah dialisis itu seperti daramu nanti ya darah-darah kotormu itu dipecah digantiin nanti diasupkan masukkan ke kamu diberi darah lagi darah-darah yang baru yang lebih sehat kayak gitu ini ada kan lisis perputaran dia itu kayak memecah gitu penyaringan asap pabrik penghasil efek tindal ini salah efek pabrik itu udah dapat dilakukan dengan cara koagulasi atau elektromagnetis kayak gitu supaya asapnya itu gak terlalu gumpel banget gitu kalau gumpel itu nanti dibuat padatan ya biar pas dibuang dia itu gak merusak atmosfer udara kayak gitu yang D menghilangkan bau badan bener apa enggak sih menghilangkan bau badan bila menghilangkan bau badan ini kurang bener kenapa koagulasi artinya mengumpulkan kalau menghilangkan berarti dia kan gak gak mengumpulkan dia malah ya seperti menambah sesuatu yang lain nanti aromanya udah hilang kayak gitu loh ya yang itu absorpsi gelatin pada es krim ini juga salah absorpsi itu menyerap menyerap bener-bener menyerap ya contohnya itu apa contohnya misalnya kalian punya tinta dan eh mau ngisi speedel disana kan ada speedel kan di dalamnya ada spawn kan gitu kan pas kamu spawn itu masukkan ke dalam isi tinta nanti kan isi tinta spawn nya itu menyerap tintanya setelah itu speedel nya nanti bisa digunakan kembali seperti itu ini berarti jawabannya B gimana ada yang mau ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan tulis aja di kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini boleh klik tombol like nya apabila kalian gak suka boleh dislike tapi jangan lupa juga klik tombol subscribe nya ya supaya gak ketinggalan video selanjutnya bye bye